Halo Sobat Helm, balik lagi sama gue Radis Desario Kali ini gue mau review helm lagi nih guys Nah helmnya ini upgrade-an dari helm yang ada di kanan gue Nah ini baru keluar tapi udah ada upgrade-an lagi Nah kalian perasakan helmnya kayak apa? Nah ini dia guys, kita mulai dari unboxing dulu Supaya kalian tau upgrade-annya tuh ntar dari mananya aja Oke, dan kardusnya seperti ini sama ya Seperti kayak NHK sebelumnya, NHK S1 GP Pro Dan ini yang mau gue bahas, NHK S1 GP Pro Plus Nah jadi nambah plusnya Nah plusnya apa aja? Nah kita langsung bahas Ini gue langsung buka aja ya, biar gak bertele-tele, berlama-lama Tapi yang gue suka dari packagingnya NHK itu, dia tuh safety guys Nah maksudnya gabusnya itu tuh di-double-in lagi nih Gabusnya, ini gue angkat deh semua ya Nah ini gabusnya seperti ini ya Jadi untuk pengiriman jarak-jarak jauh pastinya lebih aman Jadi kalian usah worry lagi ya Nah ini dia guys Kita langsung Ngekat helmnya aja dan disarungin belenan AK Nah ini dia guys Jadi plusnya itu pertama Ini dia Viser Tambahan Nah ini gue taruh dulu karusnya Kita langsung buka aja Oke Selalu ini seperti sini ya Seperti ini ya, sama ya Dia ada gabusnya lagi Tambahan buat di belakang pengaman spoilernya Nah ini dia guys Yang menjadi pembeda dari yang sebelumnya Wah lah salah Engieng Tara Taduh Taduh Donat Helm Engieng Ulang ya Engieng Nah Tara Ini dia NHK S1 Gp Pro Plus Nah ini dia guys NHK S1 Gp Pro Plus ya jadi nambah kata plusnya yang tadi gue bilang tadi ya plusnya tadi udah kalian nemu lah dua ya dapet stiker dan dapet iridiumnya jadi main visor nya itu iridium blue dan bonusannya itu light smoke nah jadi kalian nanti bisa pilih ya mau pembeliannya itu mau yang red gold apa yang blue ntar juga ada yang ungu kalau nggak salah ya gue denger-dengar dari PKNHK nanti gue info dapetnya apa aja maksudnya main visor nya itu nanti pilihannya apa aja nanti kalian bisa pesen juga dan bonusannya dapetnya yang light smoke ya seperti itu ada satu lagi dari perbedaan dari yang NHK S1GP Pro nya tapi nanti gue bahas nanti seiringan apa yang dijelasin sekarang ini Oke jadi dari segi desain dari segi Airflow kalau mau spoiler atau apapun itu masih sama ya guys masih sama jadi ini kayak Airflow nya sama ya tuh sistemnya yang di pencet ya pencet dari belakang sama ya yang gue suka kan emang kalau S1GP Pro itu kan ada emang bentuknya apa sporty ya air dinamis terus terlihat simpelnya itu ya terlihat simpel maksudnya keren lah ya deh apa NHK ini S1GP Pro nya ya gue juga udah suka dari itu dan keluar yang plusnya itu paling juga brandingan kanan-kiri NHK ini juga nggak ada jadi cuma ada di depan belakang jadi lebih minimalis top gitu ya dan dari visor juga tebel main visor nya ya dan ini ada tuasnya kanan-kirinya jadi kalau kalian mau keatasin itu mudah ya dan ini ya enak banget satisfying ya gitu lah karena enak ya untuk finishing recetnya juga gue suka tuh ya nggak ada perbedaan cuman bedanya tadi ini sekarang yang gua apa main visor nya pasti reading blue jadi ini dalam sepaket ganteng gue buka dan ini untuk penampangkan bagian interior juga masih sama sama-sama masih mewah pastinya dan busanya kalau gue pegang juga nih kayaknya masih sama pakai yang NHK S1GP Pro ya ini yang baru Mam iya ini yang plus ya ini NHK S1GP Pro Plus gitu itu baru double visor tetap sama gitu ya bentar ya saya jelasin dulu nih nah ini halamnya dalamnya mewah ya guys dalamnya mewah dan ada intercom stock ready juga udah support untuk mengguna kacamata ya ini kayak pakai kacamata minus atau plus itu udah aman pastinya mau ditambahin kacamata hitam juga udah kayak nggak perlu sih soalnya udah pakai reading blue kan udah lightsbox juga udah dapat apalagi sudah double visor gitu ya ada double visor jadi kalian kalau emang suka sama fitur double visor ini bisa jadi pilihan juga ya gitu jadi ini dinaik turunin juga finishingnya enak nanti gue coba fitment gimana nah apakah sama persis kayak pendahulunya sarsisnya sama persis karena gua lihat juga kayak nggak ada perbedaan nah ini jadi perbedaan yang signifikan yaitu di sistem pengunciannya sistem penguncian ini menggunakan mikrolok tapi mikroloknya bukan yang cece atau bukan yang abal-abal bisa dibuka ya besi guys nih bahannya ini bahannya besi ya besi ini kalau di ini bunyinya tuh enak banget klikinya tuh dapet banget dibanding yang plastik tuh jadi kelihatan solid dan kuat dan tanama pastinya ini bener-bener buat kalian yang pengen yang mikrolok ini ini jawabannya dari NHK S1GP Pro plus ini enaknya jadi kalian punya dua pilihan kalau kalian mau double daring di NHK S1GP Pro kalau kalian mau yang mikrolok di NHK S1GP Pro plus plusnya udah dapet iridium plusnya lagi dapet stiker gitu ya harganya juga nanti gua sebutin di akhir ya beda-beda tipis lah ya lumayan bedanya tapi beda tipis kok tenang aja tapi kan kalian udah dapet iridium dapet mikrolok jadi dari NHK ini emang dia tuh mungkin ya kalau gua pribadi biar kalian ada opsi dari sistem penguncian karena sistem penguncian ini kalian suka jadi perdebatan ah mikrolok ah double daring gitu karena gini emang beda ya biasanya menggunakan double daring itu kan orang yang biasanya suka yang berpergian jarak jauh mungkin kantornya juga jauh dan bener-bener nyari yang sistem penguncian yang paling aman gitu tapi kan ada yang kalian tuh yang nyarinya ah mau yang simple aja yang isi tuyus yang gampang apalagi kalau kalian sukanya jarak-jarak pendek kan perginya jarak-jarak deket gitu loh nggak jauh kantornya juga deket gitu dan jalannya juga mungkin pelan banget apa gimana kan emang pakai mikrolok gua pribadi aja pakai mikrolok mikrolok sukanya gitu karena emang menurut gue lebih simple lah gampang ya kelak-kelak-kelak itu nggak perlu harus di apa sih namanya di ikat-ikat gitu kayak apalagi pakai sarung tangan tuh mulut gua agak susah gitu kalau mikrolok kan enak gitu jadi dari NHK yang gua suka tuh ya sekarang kalian bisa jadi punya dua pilihan gitu dari kalau kalian mau NHK S1GP Pro ini gitu kalau yang mikrolok ya keplus larinya seperti itu dan untuk light smoke nya sendiri juga masih sama dari yang sebelumnya itu masih ada ada pushpin ya itu jadi buat pasang pin lock bisa langsung oke guys ini gua coba ya pengalaman memakai mikrolok nih ini nama dari NHK nya namanya stainless mikro betik eh mikromatik ya stainless mikromatik buckle ya stainless steel mungkin ya ini ya berarti apa stainless steel sini jatuhnya soalnya ya besi sih kalau gua pegang ini udah gua pakai punya sama kok sama ya filnya sama dan termasuk enteng juga pakai kacamata ya langsung masuk dengan mudahnya tidak perlu repot lagi ini gua tutup ya pada umumnya redium blue itu emang kalau kita ngeliat keluar itu kuning kecoklatan gitu kuning kecoklatan kalau gue pribadi gue tuh emang helm daily nya itu pakai redium blue guys gue udah biasa jadi ada temen gua yang pakai redium blue tuh kalau udah kelar makanya tuh jadi pusing kalau gue kan udah biasa jadi biasa aja sih jadi gua suka kok pakai redium blue ini ya mulut gua enak nih liatnya ya nggak terlalu gelap juga nih soalnya gua liat di luar tuh kan udah sore dan masih terang juga gua liat ya apakah kan ada lampu enggak sih emang iridiumnya itu enggak gelap kok guys ya dibandingin red gold kayaknya kalau red gold emang lebih gelap sih itu yang gua pengalaman gue ya dan ini tampak sebelah kiri kalian liat gimana nih badan gua kurus loh guys badan gua kurus pakai helm ini seharusnya masih kelihat keren ya nggak kebanting gitu gua beratnya 55 tinggi gua 175 yah ini pakai redium bluenya benar-benar bagus ya finishingnya juga gua pakai kacamata dan coba gua pakaiin like eh lupa gua copot ininya tuh ininya ya copot dulu ya biar tau ini ada pastik lagi yang ada ya bisa dicopot nggak sih nih bisa nggak sih tapi segini juga udah bisa kelihatan sih sama aja gini aja ya sama aja ya sama aja sih guys nggak usah gua copot lah ya ini gua tutup masih tetep nggak gelap coba oke jadi sebenernya itu inner visor nya itu light smoke juga guys jadi bukannya smoke ya kebanyakan kan kebanyakan inner visor itu smoke ya ini light smoke oke jadi kalau kita pakai double light smoke jadinya smoke sih jadi light smoke nya ini ini eh berguna ya guys jadi kalau kalian tetap kislawan ya karena pakai iridium bluenya ini masih lumayan agak terang dan pakai light smoke nya juga masih lumayan agak terang jadi pakaiin inner visor nya ini untuk membantu kalian dari triknya matahari di siang hari gitu apalagi kalau jam 12 jam 1 tuh wuduh silau banget kan kadang kalau lagi musim-musim kemarau ya pakai ini masih berguna ya ternyata ini masih oke masih bisa dipakai inner visor nya oh iya dari kenyamanan helm ini nyaman gue sampe kayak gak perlu bahas lagi lah sama kenyamanan NHK ini karena emang udah enak pemakaiannya tuh emang gue suka kalau NHK fitment nya tuh ya bisa lihat sendiri gitu ngomongin harga langsung aja kali ya ya harganya itu untuk kayak warna solidnya ini di 1,1 guys eh ini masih bocoran ya dari enakan masih bocoran jadi gue belum ada barangnya di gue ini belum ada nih guys ya belum ada karena emang belum rilis yang gue dengar itu 1,1 dan untuk yang motifnya itu di 1,2 tapi kalian sudah mendapatkan iridium sistem penginciannya udah microlock nya bahannya stainless ya atau besi lah ya gue kalau gue pegang sih seharusnya dibesi lah kuat sih tanaman gitu ya enak kok jadi gampang pemakaiannya coba gue cek dulu kalau gak salah harganya emang masih gitu loh ya dari NHK nya ya 1,1 yang corak 1,2 yang motif oke enak enteng enjoy gue makanya ntar gue coba dipakai riding apakah anginnya sepoi sepoi masuk ke dalam helm dan jangan lupa kalau kalian oh ya gue bakal stok helm ini tenang aja jadi kalian kalau gue info kalau gue udah nyetok helm ini jadi stay tune aja follow instagram kita bos helm retro dan jangan lupa kita juga ada tiktok gue juga bakal sering bikin konten tuh di tiktok ya jangan lupa untuk subscribe youtube kita channel youtube kita biar gue makin semangat bikin channelnya dan apalagi marketplace ya kita juga ada shopee tokopedia tiktok juga kita ada marketplace ya jadi gak hanya konten aja ada marketplace ya juga oke itu aja ya nar ya gak ada yang dibahas lagi ya aman ya oke guys ya jadi kalian sudah tau ya jadi intinya burusnya itu dapet light smoke main visor nya di dim blue ya dapet stiker di luar sistem pengunciannya itu mikrolok yang sudah berbahannya kuat tahan lama dan pastinya ya tahan lama tadi ya udah gue omongin ya pokoknya ini kuat lah enak gue suka mikrolok oke gue pamit tundur diri gue Radha Sesario salam sobat elam terima kasih selamat datang